sangat-sangat irit makanya kita sebagai pecinta tanaman kita harus betul-betul tahu bagaimana cara dosis untuk menggunaan bahan tersebut supaya irit tapi disitu sangat-sangat super power hasilnya ya sahabat tani kan Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala amin jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot di kesempatan video kali ini ya pemirsa yaitu saya akan membagikan sedikit tips atau cara yaitu tentunya untuk merawat semua tanaman ini bukan hanya tanaman capek bahkan ini pun boleh mengaplikasikan seperti hanya tanaman alpokat, mangga, petai, durian dan lain-lain ya sahabat tani ya dan alhamdulillah disini berketepatan yaitu ada tanaman disini sudah mulai penuaan ya sahabat tani makanya kita memerlu perawatan yang supaya tanaman tersebut tidak gagal untuk panen ya sahabat tani alhamdulillah disini disini dengan perawatan yang sangat tumbuh bursa dan berbuah lebat macam ini ya sahabat tani ya dan video kali ini nanti yaitu saya akan memperhatikan yang sangat super dasar gimana cara untuk mempercepat atau memperbanyak pembungaan dan pembuahan pada semua jenis tanaman ya sahabat tani ya makanya ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan di skip oke pemirsa tidak usah berpanjang lebar langsung saja kita melihat ke tutorialnya yaitu apa saja bahannya yaitu untuk lebih irit 100 kali lipat dari daripada bahan pupuk NPK mutiran 16-16 ini yaitu 100 kali lebih irit daripada 1 kilo macam ini ya sahabat tani dalam penggunaannya yaitu dengan super super power untuk mengaplikasikan ke semua tanaman let's do nah pemirsa disini bahan pertamanya saya menggunakan yaitu air 5 liter ya karena ini hanya sebuah eksperimen atau contoh dan untuk mengaplikasikan di lahannya luas nanti yaitu tinggal mengalihkan saja bahan-bahannya dan disini bahan pertamanya ya pemirsa saya menggunakan yaitu pupuk NPK mutiran 16-16 ini ya ini yaitu yang 1 kilo bila mana kita untuk mengaplikasikan tanaman yaitu 1 ribu atau 2 ribu ini sangat kurang ya sahabat tani ya karena ini hanya yaitu 1 kilo makanya disini nanti yaitu ada 2 versi atau 2 cara untuk mengaplikasikan dengan cara yaitu penyeprean atau penyemprotan dan juga pengocoran ya sahabat tani dan disini nanti itu sangat irit membuatnya daripada menggunakan pupuk mutiran NPK 16-16 ini yang saya nanti akan jadikan super power yaitu membuat pupuk ya sahabat tani dan disini dan disini ya pemirsa dalam air yaitu 5 liter saya cukup menggunakan yaitu 500 gram atau 1 cangkir macam ini ya langsung saja saya akan mengembangkan nah macam ini ya penutup saya ini 1 gelas 100-500 gram macam ini boleh diaplikasikan sepertinya 1 ribu pohon nah pokoknya ikut terus biduk ini sampai selesai ya sahabat tani ya lalu kita masukkan dalam air 5 liter lalu diaduk-aduk sampai betul-betul larut ya pemisah ya karena kandungan daripada NPK mutiran 6-16 ini sangat bagus untuk tanaman ini boleh diaplikasikan pada semua tanaman ya sahabat tani karena unsur harinya sangat tinggi yaitu untuk mendorong pembungaan dan pembuahan dan juga biaya itu dan juga yaitu bisa menguat akar dan batang ya sahabat tani ya apalagi di musim-musim menjelang mau hujan macam ini ya sahabat tani ya kita harus pandai-pandai untuk membuat terhasilkan pupuk super power sendiri supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan tanaman dan menyukurkan supaya menghasilkan tanaman tersebut tumbuh maksimal ya sahabat tani ya macam ini oke dan bahan tambahannya yang kedua ya pemirsa ya disini saya menggunakan yaitu telur nah ini telur ayam ya saya tadi beli dari warung sangat mudah kita membuat pupuk super power dari bahan-bahan klinik kita dan disini juga sangat bagus yaitu membuat hormon ya sahabat tani ya nah disini saya menggunakan yaitu dua putir dari telur ya pemirsa ya macam ini oke dan bahan tambahnya lagi disini menggunakan dalam air 5 liter ya saya menggunakan yaitu micinya dua sendok pemirsa ya nah dua sendok itu membuat super power rodal yang lagi nyepren ya sahabat tani tapi alhamdulillah saya mengaplikasikan dan saya membuatnya sebelum membuat konten macam ini sangat-sangat terbukti hasilnya macam ini ini pun langsung nanti boleh diaplikasikan dengan secara kocor dan penyeprean ya sahabat tani ya tanpa kita fermentasi ini adalah pupuk yang langsung siap dikocorkan macam ini kita pokoknya aduk-aduk terus sampai betul-betul merata ya pemirsa ya oke pemirsa kalau bingung macam ini ya kita masukkan yaitu dalam air 5 liter tadi ya pemirsa ya kita aduk-aduk lagi supaya bahan tersebut menyempur jadi satu ya matang ini nah kalau aduk-aduknya macam ini ya sahabat tani ya aduk-aduk sampai betul-betul merata jadi satu dari bahan tiga tadi ya bila mana untuk mengaplikasikan ketanaman seperti hanya mangga alpokat petai kelengkeng durian dan jambu air dan lain-lainnya ya sahabat tani itu perbandingannya adalah 1 banding 5 yaitu POC tersebut yaitu 1 liter dan juga menggunakan air tawarnya 5 liter ya sahabat tani cukup dikocorkan dan bila mana ya sahabat tani untuk mengaplikasikan ketanaman sepertinya cabai tomat terong kacang dan lain-lain ya sahabat tani yaitu untuk air tawarnya atau air bersihnya itu 5 liter dan dikasih yaitu dari pupuk tersebut cukup yaitu 1 gelas ya sahabat tani untuk tanaman yaitu dengan cara kocor bila mana untuk mengaplikasikan ketanaman cabai tomat kacang dan terong ya sahabat tani dan untuk penyepriannya untuk memakai yaitu tangki 16 liter ya sahabat tani dikasih 200 mili ini adalah takaran 50 mili ya sahabat tani ya nah jadi 1 tangki 16 liter itu dikasih 2 1 2 itu dalam penyeprian atau penyemprotan ya sahabat tani memakai yaitu tangki 16 liter sangat mudah sangat mudah ya sahabat tani membuat pupuk super power yang mana disini sangat-sangat bagus manfaatnya dan hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat karena takat ilmu yang bermanfaat kejualan yang sangat berbagi dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama ya pemirsa ya dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati